Teman-teman, kali ini kita bahas tentang pengeroyokan. Apa bedanya dengan penganiayaan atau pemukulan dengan pengeroyokan? Jadi ini beda, rekan-rekan. Kalau dia penganiayaan diatur di pasal 351. Misalnya, orang berkelahi saling pukul-pukulan misalnya. Atau seseorang memukul orang lain. Itu dia masuk pasal penganiayaan. Tapi kalau pengeroyokan, itu dia melakukan kekerasan secara bersama-sama. Bersama-sama dia melakukan kekerasannya. Bisa dengan penganiayaan tadi. Nah, di masalah pengeroyokan ini diatur di pasal 170 kawah pidana. Nah, rekan-rekan. Ini kita bacakan ya, nanti kita jelaskan. Di pasal 170 kawah pidana, ayat satunya bunyinya begini. Barang siapa dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Di pasal 170 ini, selain daripada pengeroyokan, bisa juga dia masuk ke pengerusakan. Jadi kalau kita rusak barang orang secara bersama-sama kita merusaknya, masuk ya pasal 170 ayat 1 ini. Jadi, ini rekan-rekan saya ulangi lagi ya, bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, itu dia bersama-sama ya, harus dia bersama-sama dia. Bekerja sama gitu loh kira-kira begitu. Bukan sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri dia masuk penganiayaan atau pengerusakan saja. Nah, tapi kalau bersama-sama, kerja sama dia melakukannya, itu dia masuk pasal 170. Di ayat 2-nya, yang bersalah diancam nih. Angka satunya begini. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang, atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Kalau ia sengaja menghancurkan barang ini, menghancurkan barang, 7 tahun antemanya rekan-rekan. Kalau menggunakan kekerasan juga bersama-sama itu mengakibatkan orang luka-luka, 7 tahun antemanya. Ayat 2-nya, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Jadi kekerasan yang dilakukan bersama-sama itu, menyebabkan orang luka berat, ancamannya lebih berat lagi, 9 tahun. Nah, di angka 3, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian. Ya, rekan-rekan. Nah, jadi, berdasarkan itu bahwa, jika terjadi pengeroyokan, hingga mengakibatkan kematian, itu dijerat dengan pasal 170, ayat 2, angka 3. KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ya, rekan-rekan. Begitu ya, rekan-rekan. Jadi, kita bedakan penganiayaan dengan pengeroyokan. Jadi, di dalam pasal 170 ini, saya ulangi lagi, ada 2 macam yang bisa masuk. Pengerusakan dan pengeroyokan. Pengerusakan secara bersama-sama, bekerja sama, dia merusak barang, nah, dia bisa dikenakan pasal 170 juga. Nah, begitu juga, mengeroyok orang, memukul orang, menganiaya orang secara bersama-sama, bekerja sama, dia. Itu dia kena pasal 170, ayat 2. Ya, rekan-rekan. Ancamannya kalau meninggal bisa sampai 12 tahun. Contohnya, pengeroyokan yang dilakukan terhadap portos sepak bola yang di Bandung kemarin. Atau, misalnya, mengeroyok orang yang kedapatan mencopet, misalnya, kan. Kan, di melakukan kekerasan secara bersama-sama, itu masuk 170. Nah, kalau, kalau korban yang meninggal dunia, ya, rekan-rekan, ancamannya itu 12 tahun. Dan ingat, rekan-rekan. Sama, ancamannya sama. Misalnya, dia memukul sekali, ya, atau memukul dua kali, nah, terus, yang lain memukul kepala, ancamannya semua sama. Nanti, hukumannya itu tergantung pertimbangan hakim. Tapi, ancamannya bisa 12 tahun, kalau dia meninggal dunia. Ya. Jadi, ada kemarin bertanya. Jadi, anak-anak, anak-anak ini, anak muda ini mengeroyok. Mengeroyok seseorang. Lalu, terjadi luka berat, ya. Memang tidak meninggal. Nah, ada yang merasa cuma, menampar sekali, ya. Sementara yang lain, memukul, menendang, menggigit. Tapi, yang anak ini, dia merasa cuma menampar sekali. Jadi, dia merasa, cuma menampar, kok saya juga, saya tiba-tiba terbawa-bawa, kata dia. Jadi, kalau secara bersama-sama tadi, rekan-rekan, ancamannya, sama. Nanti, dibedakan, memang hukumannya oleh hakim, itu pertimbangan hakim nanti. Kalau misalnya, ini menampar, ini bagaimana, bagaimana, sesuai dengan perbuatan masing-masing. Hakimlah yang menentukan hukumannya. Tapi, ancamannya, pasal yang diterapkan, itu sama. Kalau dia menampar, yang satu, misalnya, menendang. Ya, rekan-rekan ya. Jadi, inilah, dia dimaksud dengan pengeroyokan, yang diatur di pasal 170. pengerusakan pun, kalau bersama-sama, bisa juga dia, kena, pasal 170. Biasanya, dijuntuhkan dia, rekan-rekan. Penganiayaannya, dijuntuhkan dengan 170-nya. Kalau dia, pengerusakan, dijuntuhkan juga dengan 170. Kalau bersama-sama, bekerja sama. Ya, tetap tonton channel Pak Benny, mudah-mudahan bermanfaat. Jauhkan diri dari masalah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.